Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Bagaimana kita bisa menggunakan beberapa komponen yang sudah ada di sini Kita mempunyai form widget di paling atas Kita cukup menggunakan dengan cara mengklik dan drag Jika kita memakai relatif, maka akan ada semacam ini Dan jika saya preview Saya akan mempunyai tulisan Lalu di sini slider dan di bawahnya adalah large tag Oke, seperti itu Dan saya klik dan letakkan di sini juga Maka jika saya preview Sekarang saya akan mempunyai tambahan radio button Oke, seperti itu Dan saya juga bisa menambahkan bintang mungkin Seperti itu Dan jika saya preview Android application Dan saya akan memperoleh tampilan yang sama persis di project saya Oke, seperti itu Saya bisa mengklik seperti ini Dan saya bisa memilih Lalu di sini saya bisa Membungsikan untuk memberikan ke kanan dan ke kiri Dan Anda cukup seperti itu Dengan menggunakan graphical layout Oke, Anda bisa memberikan text First name Oke, saya hapus semua Dan di sini saya menggunakan first name Oke, dan mungkin ABCD Lalu address Dan Anda bisa memberikan semacam ini Oke Kita bisa mengaturnya di sini mungkin horizontal Di sini juga Di sini juga Lalu saya bisa memberikan form widget Dan di sini saya memberikan button Oh, umpamanya seperti itu Dan sekarang jika saya preview Kita lihat Saya akan mempunyai tampilan seperti ini Oke Anda bisa menambahkan Oke, saya Seleksi ini Lalu Saya turunkan sedikit Dan di sini saya memberikan medium text Dan saya memberikan nama Anda bisa masuk di sini Di layout Dan Textnya Silahkan diganti mungkin Oke, kita bisa mengganti textnya dengan ini Mungkin saya tambahkan Titik 2 Dan Namanya Di N Saya memberikan huruf besar Jika saya kembali ke graphical layout Sekarang saya sudah mempunyai masukkan nama Oke, seperti itu Dan saya bisa mengatur ulang Saya bisa meng-copy ini Copy dan paste Saya meletakkan di bawah Cut Maka akan ada di sini Oke, anda bisa mengatur seperti itu Mengatur seperti itu Lalu di paste di sini Oke Dan di sini Saya mengganti Dengan mungkin Detectnya Saya ganti dengan email Mungkin Lalu saya memberikan Ini Lalu Saya bisa menambahkan lagi Tag Baru Dan Di sini Saya bisa menggunakan Klik kanan Lalu Show in property Maka saya akan mendapatkan semacam ini Dan Tag Saya ganti Mungkin semacam itu Titik 2 Dan Jika saya klik di sini Saya sudah mempunyai Masukan pesan Lalu beberapa Input field Semacam ini Dan sekarang Jika saya Preview Dengan Android Simulator Saya akan mendapatkan semacam ini Oke Kita tunggu Oke Dan di sini Anda bisa memberikan nama Dengan mengetikan Di keyboard Lalu di sini ada Nama mungkin Di sini ada pesan Anda Oke Dan Di sini Kita akan mempunyai Button Dan Kita bisa mengklik button Tapi Tombol kita tidak akan Bisa berfungsi Karena memang tidak ada Beberapa Perintah Di Di javanya Dan Itu kita bahas Nanti Dan Oke Saya Di text field Kita sudah bisa membuat text field Dan Tag view Dan beberapa Hal yang lain Dan mungkin Di video selanjutnya Saya akan menambahkan Beberapa komponen yang lain Lalu Setelah kita mengenal Semua komponen Saya akan Mencoba Membuat Sebuah proses Bagaimana Sebuah Input field Bisa diperintah Oleh tombol Dan Sebagainya Dan mungkin Kita bisa membuat Semacam Aplikasi Sederhana Oke Jika Anda Menyukai Tutorial Yang sudah saya Buat Pastikan Subscribe Di youtube Saya Dan Sampai jumpa Di materi selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya